Wah ya ampun cuy, lihat tuh video russias military capability 2021 armor fighting vehicles ini akan mempertunjukkan tank-tank mereka seperti apa kita langsung aja yuk guys lihat videonya let's get started oke guys itu desainnya keren banget cuy ini aku gak tau si tank jenis apa tapi yang gila cuy kerennya oh cornet B guys uh gila cuy gila gila kerennya ya tuh yang tadi tuh namanya cornet B guys gimana uh keren juga guys ledakannya guys ya ini Arbalet DM guys Tiger Vehicle uh oke guys sudah kayak remote game guys oh ini BMP2M yang beresok ini tank rudal guys ya wah ya ampun cuy, lihat tuh gila parah 10 rumput rudalnya mampus wuuuuh wuuuuh wuuuh wuuuuh wuuuh wah ini BMP3 guys gimana yah Redakannya guys Oh Benerlah cuy Bener-bener ya Kayak lagi nonton Game Game war gitu guys Bener-bener kayak kita berasa nonton Perang real peperangan guys Kebut banget cuy Oke Ini guys ya Jadi mereka itu tanknya gak hanya Bisa untuk di daerah Tapi juga untuk submarine Submarine Wow Oh Ini jangan-jangan yang T14 itu loh guys Oh iya bener guys Ini T14 ya Itu Satu detik bisa berapa peluru gitu loh guys Bisa 10 peluru per detik T14 Ini apa BTR Oke Guys Jadi yang bisa Bergerak-gerak di air itu BTR Guys Tapi yang T14 tadi juga Bisa di perairan dulu guys ya Oke Di medan Aptik Ini guys ya Dikutuk Di mana situasi Yang apa Super-super Dingin ya Tapi mereka Mampu juga guys Di Vivica Boomerang Oke Oke guys Tembakannya Mematikan juga guys ya Sekali dua guys Peluru Oke Ampun cuy Ini yang Seprut SD Oke guys Ya Ampun Dia bisa menguasai Lautan maupun darat guys Oh Dia melepaskan peluru aja Udah Ini banget Apinya Oke guys Gila Ledakannya guys Ledakan maut Oh ini T90 guys Ini gak kalah keren ya Pastinya Sesuai dengan Warnanya ya Yang black Oke Oke guys Uh 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 Gila cuy Jeluar api cuy Tuh Secara slow motionnya Tuh guys Fire Is Very very power Uh Kayaknya mantal gitu guys Ya pelurunya Oke Ini BMPT Terminator guys Terminator ini kan Keren banget Namanya ya Uh Oke guys Ya Dia bisa nanjak Dan juga bisa Untuk Submarine Ini penguasa Perairan guys Ya Uh Oke Lihat Di belakangnya guys Ada air mancur Wow It's Beautiful Oh 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 gila cuy itu kayak laser loh tembakannya ini udah keren banget parah cuy keren banget jadi dia bisa ke kiri ke kanan ke depan gitu guys ini T14 yang paling keren lagi guys bayangin satu detik bisa 10 peluru guys nah kalau ini LMP ini LMP oke ini T15 Armata guys bener-bener ampibi banget guys oke ukuran 9 bisa menembus kebakaran guys ya oke oke guys cuy itu tang tang yang super gokil ya it's very very nice, it's very very cool, it's very very amazed banget ya bener-bener luar biasa banget incredible guys dan so menurut kalian gimana guys ini gila cuy ya udah ready banget nih ya mau perang guys ya tapi jangan sampai perang guys ya itu memang perlu sih ada pembaharuan mengingat juga kan Rusia ini juga termasuk wilayah yang memiliki memiliki apa minyak terbesar di dunia juga guys kalau gak salah sih lokasinya itu di kazakpan atau dimana gitu karena memang kebanyak banget tuh negara-negara ingin menguasai negara yang kaya minyak ya guys nah mungkin dari sana lah Rusia itu selalu bikin ya pembaharuan terhadap senjata-senjata mereka ya kan karena untuk untuk mempertahankan wilayah mereka gitu lagian kalau gak diganggu juga mereka gak bakal nyelam kok guys ya aku juga ya kalau terang Rusia ini juga termasuk negara wilayah yang luas banget guys ya dan pastinya juga itu adalah wilayah yang strategis banget mungkin kingdom of army guys ya bener-bener tuh cocok banget untuk para tentara tuh untuk training gitu kalau gimana menurut kalian guys kalau kalian suka juga like and share dan mungkin sampai disini dulu untuk reaction aku sampai jumpa lagi guys ya bye